Selanjutnya pemirsa pakar hukum Tata Negara Zainal Arifin Muhtar menyebut regulasi dan birokrasi buruk, penegakan hukum yang lemah dan warisan sistem oligarki menjadi akar penyebab korupsi subur di Indonesia. Dalam acara pengajian bulanan pimpinan pusat Muhammadiyah melalui virtual bertema korupsi di Indonesia masalah dan solusi, pakar hukum Tata Negara Zainal Arifin Muhtar selaku pembicara sampaikan tiga hal yang membuat korupsi masyirat menjadi satu di Indonesia. Di antaranya kualitas regulasi dan birokrasi yang buruk, penegakan hukum yang lemah dan tidak independen, dan warisan sistem oligarki yang membuat praktik korupsi di Indonesia tinggi. Membangun orang, membangun... Ya kalau baca bukunya Fedy Hadis, memang dia mengatakan bahwa ya kemampuan yang luar biasa dari oligarki itu adalah ketika dia memecah masyarakat sipil. Sehingga seringkali masyarakat sipil itu merasa dia sedang memperjuangkan kebenaran, padahal pada dasarnya dia sedang memperjuangkan agenda oligarki. Itu yang mulai harus kita pilah baik-baik ya. Karena dengan kemampuan konsolidasi oligarki, mereka bisa membeli tuh. Bisa mengambil ahli masyarakat sipil yang kemudian membenarkan cara berpikirnya. Ya kadang-kadang dia tahu atau tidak itu Allah alam. Tapi seringkali yang saya pahami kemudian ya ahli-ahli yang pendapatnya sesuai dengan pendapatan. Atau kemudian logikanya sesuai dengan logistik misalnya. Yang begitu-begitu itu akan terjadi. Nah apalagi ini panjang nih kalau kita mau detailkan ya bisa menjadi panjang. Tapi apa yang saya mau bilang sederhananya, kalau kita mau melakukan pemberantasan korupsi, maka arus yang tadi konsistensi, ketidak istikomahan ya, itu kembali harus kita balik. Bagaimana cara membaliknya ya? Kita balik tuh, arus balik ya. Kalau kita bicara soal arus balik. Arus yang dulu cukup kuat itu harus dibalik dengan kencang. Artinya apa? Terpaksa altruisme harus didorong kembali. Yang namanya tidak pragmatis harus kita dorong kembali. Yang namanya memperjuangkan sistem harus kita dorong kembali. Yang namanya tidak membiarkan praktik buruk, terpaksa harus kita perjuangkan kembali. Nah, saya nggak lihat, ya saya nggak tahu. Tapi setidaknya Muhammadiyah masih cukup istiqomah di wilayah ini ya. Saya nggak tahu seberapa istiqomah nantinya. Tapi paling tidak saya melihat dalam berapa hal Muhammadiyah cukup istiqomah. Tim TV mau memberitakan.